Ya, kalau Sinteyong aja yang mampu membawa Timnas Indonesia mencapai target lolos ke babak 16 besar masih banyak suara-suara sumbang yang berseliwaran. Ya, menurut saya... Halo, Sobat Bulapacar, ada berita menarik tentang Timnas Korea Selatan setelah gagal di Piala Asia, Qatar, teman-teman. Di mana kita tahu sendiri, Timnas Korea Selatan gagal melaju ke partai puncak atau partai final Piala Asia setelah dikalahkan oleh Jordania dengan skor 2-0. Yang lebih menariknya di pertandingan itu, Timnas Korea Selatan tidak mampu mencetatkan shot on target ke gawang Jordania. Namun, yang lebih menarik dari kegagalan Timnas Korea Selatan di turnamen Piala Asia kali ini, Setelah pulang dari Qatar dan setibanya di bandara Incheong Korea Selatan, fans dari Timnas Korea Selatan menyambut Jorgen Klisman bersama pemain-pemainnya dengan Cem Mohan. Bahkan, Jorgen Klisman mendapatkan perlakuan seperti yang dialami oleh Sintayong ketika gagal melaju jauh di Piala Dunia Rusia ketika melatih Timnas Korea Selatan. Sintayong ketika itu, selain mendapatkan Cem Mohan dari fans dari Timnas Korea Selatan, juga mendapatkan lemparan telur dari sporter Timnas Korea Selatan. Jadi, apakah menurut kalian Jorgen Klisman wajar diperlakukan seperti ini oleh fans dari Timnas Korea Selatan karena kegagalannya melaju sampai partai final di Piala Asia tahun ini? Ya, kalau menurut saya, ya kalau fans dari Timnas Jerman kecewa dan mencemo Jorgen Klisman bersama pemain-pemainnya karena kegagalannya di Piala Asia, ya menurut saya itu wajar. Karena ini Korea Selatan, teman-teman. Tentunya targetnya ya target juara. Target juara. Kalau tidak tercapai ya wajar saja. Jika sporter dari Timnas Korea Selatan memberikan Cem Mohan atau sesuatu yang agak ekstrim yaitu lemparan terhadap pemain dan pelatih Timnas Korea Selatan, teman-teman. Ya, kalau Sintayong saja yang mampu membawa Timnas Indonesia mencapai target lolos ke babak 16 besar masih banyak suara-suara sumbang yang berseliwaran. Ya, menurut saya hal yang didapatkan oleh Jorgen Klisman bersama Timnas Korea Selatan ya pantaslah mendapatkan Cem Mohan, mungkin ada sporter yang tidak tahan dan melemparkan telur atau permen. Ya, itu sangat wajar. Gimana dengan negara-negara besar lainnya seperti Jepang juga yang gagal? Gimana nasibnya Hajime, pelatih dari Timnas Jepang ini? Setelah gagal juga di Piala Asia. Begitupun dengan pelatih Irak, Jesus Kassas. Gimana nasibnya? Apakah mendapatkan suara-suara sumbang juga dari sporter-sporternya setelah gagal membawa Timnya melaju jauh di turnamen Piala Asia ini? Ya, Sintayong saja mencapai target masih banyak suara-suara sumbang, teman-teman. Jadi, menurut saya kalau ada fans Korea Selatan yang mencemeh ya sangat wajar karena dari segi peringkat juga Korea Selatan ya pastinya dijagokan untuk menjorai turnamen Piala Asia tapi nyatanya gagal. Dan seperti yang kita ketahui di Indonesia, Sintayong berhasil membawa Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar sesuai dengan target tapi ada saja, ada saja yang menganggap Sintayong gagal lah, inilah, tidak mampu mendapatkan 4 poin lah dan Sintayong harus out lah. Masih banyak yang mengatakan seperti itu, padahal kalau menurut saya ya sekelas Timnas Indonesia di Piala Asia dengan peringkat 146 mengharapkan lebih lolos sampai ke babak 8 besar, 4 besar ya itu sangat-sangat tidak wajar lah kalau kita mencemeh pelatih sudah membuktikan mampu lolos mencapai targetnya meskipun banyak juga yang mengatakan bahwa ini hanya mendapatkan keberuntungan karena hasil pertandingan dari Oman dan Kyrgyzstan tapi ya menurut saya itu semuanya sebuah proses, sebuah perjuangan menuju ke situ teman-teman menuju ke babak 16 besar ini bukan suatu keberuntungan tentunya ada kerja keras dari para pemain-pemain dan semua yang bertanggung jawab di Timnas Indonesia ketika bertanding di turnamen Piala Asia ya, saya akan membacakan sedikit beritanya tentang perlakuan yang dialami oleh Jurgen Klisman ketika gagal bersama Korea Selatan di turnamen Piala Asia ini dari kompas ya, seperti Sinteyong dulu, Jurgen Klisman di CEMO, PENS Korea Selatan usai gagal di Piala Asia pelatih Timnas Korea Selatan, Jurgen Klisman mengalami perlakuan serupa dengan yang pernah dialami Sinteyong setelah gagal membawa Tengguk Warrior menjadi juara Piala Asia 2023 ketika Korea Selatan tersingkir lebih cepat dari Piala Dunia 2018 Sinteyong dilempari telur saat tiba kembali di tanah airnya dari Rusia kini Klisman mengalami sambutan yang sama parahnya setelah tiba di Korea Selatan usai timnya dibekuk Jordania di semipenal Piala Asia 2023 dikutip dari Soha ketika tiba di Bandara Inceong Korea Selatan pada Kamis Klisman dan para pemainnya dilempari berbagai barang oleh para PENS staf keamanan bandara tampaknya menyadari situasi tersebut banyak yang menggunakan payung sebagai perisai untuk para pemain namun Klisman yang tak mendapat perlindungan itu dilempari permen saat menjawab pertanyaan wartawan seorang pria tua yang berdiri dari arah permen dilempari pun berteriak kepada pelatih asal Jerman tersebut Klisman apakah ini sepak bola? apakah ini sepak bola? teriak pria tua itu tak lama setelahnya staf keamanan mendekati pria tua tersebut dan membawanya pergi sedangkan di luar bandara cemohan seperti pergi saja pulangkan pulangkan Klisman Klisman yang bodoh bergema teman-teman Klisman sendiri tetap tersenyum sebelum kemudian meninggalkan bandara dengan mobil hitam yang dijaga staf keamanan mantan pembesut tim Nas Jerman tersebut merasa skuadnya sukses meski tersingkir di semifinal Piala Asia 2023 saya pikir kami cukup sukses di turnamen ini melaju hingga empat besar kata Klisman dikutip dari Korea Jong Ang Dai Li kami berhasil menjadi tim empat besar turnamen yang mana merupakan turnamen yang sangat sulit karena dimainkan di Timur Tengah dan bersejarah untuk tim dari Asia Timur sambungnya itu adalah berita tadi yang menggambarkan tentang kegagalan dari Tim Nas Korea Selatan dan mendapatkan perlakuan cemohan dari pens Tim Nas Korea Selatan setelah kegagalan dari Korea Selatan di turnamen Piala Asia bagaimana menurut kalian teman-teman apakah kegagalan Tim Nas Korea Selatan wajar mendapatkan cemohan dari pensnya atau bagaimana silahkan tulis di kolom komentar oke mungkin sampai disini dulu stay healthy no beperbapal bye-bye